Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemisah Rapa TV? Saat ini saya tengah berada di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tepatnya pada hari ini, 2 September 2021 Tengah diadakannya launching Baca Tulis Al-Quran Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berikut liputannya Pembukaan launching pembinaan Baca Tulis Al-Quran atau BTA Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dilaksanakan di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Windradian Fata Palembang Pada Kamis 2 September 2021 Dengan mengusung tema penguatan kualitas alumnus Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dengan pembinaan Baca dan Tulis Al-Quran atau BTA Kegiatan ini dihadiri langsung oleh dekan, parwakil dekan, kepala bagian dan kepala subbagian tata usaha Dosen serta sejumlah mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Windradian Fata Palembang Kegiatan tersebut diawali penyampaian kata sambutan oleh dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ahmad Syarifuddin MA Dr. Muhammad Andil MA Selaku Wakil Rektor 1 Windradian Fata Palembang Secara virtual membuka launching pembinaan Baca Tulis Al-Quran Fakultas Da'wah dan Komunikasi Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahadihi wa mawala Mabadu yang saya bagakan seluruh pemirsa Pada hari ini, pagi hari ini Kamis tanggal 2 September 2021 Kami launching program BTA Baca dan Tulis Al-Quran Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tahun ini tahun 2021 Jadi kami launching program ini adalah Ini merupakan salah satu program awal Atau kick off Atau boleh dikatakan ya permulaan Jadi launching ini artinya kan peresmian Jadi peresmian kita punya program Baca Tulis Al-Quran Untuk para mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dan ini merupakan Kegiatan yang rutin dan harus menjadi Menjadi PR kita bersama Melalui program ini Diharapkan nanti seluruh peserta Mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Itu harus memiliki skill Soft skill atau skill khusus Dalam bidang baca Dan dalam bidang menulis Al-Quran Nah kenapa ini Perlu di launching Ya karena kalau belum di launching Seolah-olah nanti gimana gambarannya Ini khawatirnya banyak bertanya-tanya Bagaimana program BTA di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Setelah di launching ini berarti resmi Jadi kita sudah meresmikan Diresmikan oleh rektor ya Melalui WR1 tadi Bahwa program BTA atau Baca Tulis Al-Quran Sudah resmi Dilaksanakan Itu yang pertama Kalau berbicara tentang strategi ya Maka kita tidak terlepas dari pendekatan Metode dan teknik ya Jadi kira-kira strategi yang kami lakukan Untuk penguatan alumnus ya Penguatan alumnus berbicara tentang alumni itu Kita berbicara tentang lulusan Nah lulusan itu mulainya kan dari Dari mahasiswa dulu kan Jadi kepada mahasiswa ini Untuk ini penguatan satu bidang Salah satu bidang yang wajib Saya sudah mulai mengatakan ini wajib main ya Jadi mahasiswa dan lulusan kita itu wajib menguasai Wajib memahami Baca dan tulis Al-Quran Jadi Apa namanya Melalui strategi ini Pengembangan Jadi strateginya mulai Dari pengembangan Mulai dari ini Dari identifikasi terlebih dahulu Identifikasi mahasiswa ini kan melalui program yang Placement test tadi ya Dari placement kita ketahui nanti Memang ada yang kemampuannya sudah melampaui Ada yang memang sudah cukup Ada yang sedang-sedang Ada yang perlu improvisasi Jadi yang pertama tentu mapping Mapping atau identifikasi dari kemampuan baca dan tulis Al-Quran mahasiswa Setelah diketahui maka nanti ada klasifikasi Diklasifikasikan kemudian dilakukan pembinaan Pembinaan kepada seluruh mahasiswa Mahasiswa baru terutama Dalam bidang kemampuan baca dan tulis Al-Quran Setelah dilakukan pembinaan nanti akan dievaluasi Nah bagaimana hasilnya Setelah dievaluasi ketahuan tuh Ini masih dan pasti harapan kita itu banyak yang Yang maksimal ya artinya Setelah dilakukan pembinaan sudah Sekian persen sudah selesai Sudah lulus maksudnya begitu Dan yang belum terus dilakukan Re Pembinaan ulang Jadi itu Strateginya seperti itu Apa target dan harapan Bapak setelah diadakannya Tidaknya Targetnya semua memiliki sertifikat BTA Itu yang utama Tapi untuk memiliki sertifikat BTA itu Mohon dengan sangat Mohon dengan hormat Jangan diakal-akali Maksudnya tidak diakal-akali itu Maksudnya Ah tidak usah lah ikut BTA Yang penting sertifikatnya punya Jangan Jangan seperti itu Jadi sertifikat itu hanya sebagai password Sebagai katakanlah Persecode Jadi target utama itu adalah Sebenarnya harapan kami Semua mahasiswa Lulusan Al-Ulunati Tidak ada lagi persoalan Dengan baca dan tulis Al-Quran Saya ingatkan sekali lagi bahwa Kemampuan baca dan tulis Al-Quran Bukan hanya untuk urusan akhirat Urusan dunia juga Kenapa? Saya sudah berkali-kali Menguji kemampuan Calon PNS Ketika tes CPNS Pada SKB Itu ada ujiannya Yang ini membaca dan menulis Al-Quran Nah bayangkan Kalau kita sudah terbiasa Membaca dan menulis Al-Quran Maka sudah memiliki satu poin Kalau 90 saja nilainya Nah itu lumayan bisa Artinya bahwa Kemampuan baca dan tulis Al-Quran ini Merupakan syarat mutlak Untuk bisa eksis ya Dalam berbagai bidang Kemudian satu lagi Bahwa alumni dari UIN Rarifatah Palembang Secara umum Fakultas Da'awan dan Komunikasi Secara khusus Ketika misalnya Mengang kamera nih Seperti ini Ada yang wawancara Ketika ada break Waktu sholat Biasanya yang minta jadi imam Itu biasanya Untuk laki-laki terutama Ya itu masih beropak Ini dari UIN Jadi imam Atau ketika memimpin doa Biasanya diminta dari UIN Nah karena itu dari sekarang Mulai dari sejak dini Anak-anak kita Maswa kita Di angkatan pertama ini Perlu latih Memelafazkan Al-Quran Dengan betul-betul fasi Dengan tartil Tajuknya kena Dan menulisnya Juga Paling tidak Dalam aspek-aspek Yang sangat sederhana Menulis Menulis Itu harus tepat Bahkan Kalau kita ujian saja Coba tulis Assalamualaikum Dari 10 orang itu Mungkin yang benar Cuma satu waktu tidak ada yang betul Nah jadi Apa namanya Itu skill itu sangat utama Tetapi kadang-kadang Mohon maaf itu Sering diabaikan Jadi harapan kita Kemampuan baca Dan tulis Al-Quran itu Sudah menjadi dasar Menjadi modal Untuk pengembangan Keilmuan yang lain Jadi salat mutlak Barangkali itu Oke terima kasih Kru Rafa TV ya Yang sudah sibuk-sibuk Menyukseskan acara kita Kami apresiasi ya Semuanya Jadi yang menarik adalah Ini baru kali perdana Baru di tahun 2021 ini Fakultas Da'wah Melaunching Pembinaan Baca dan tulis Al-Quran Jadi dalam hal ini Sudah mulai ada Kemajuan ya Baru yang pertama Sepanjang yang saya ketahui ya Itu adalah Launching Pembinaan Baca dan tulis Al-Quran Ya manfaatnya pertama Mahasiswa tahu Bahwa sebentar lagi Mereka akan tes BTA Kemudian sadar Jadi gini ya Pengalaman kami Mohon maaf Ada mahasiswa yang Sudah semester akhir Belum sadar ya Belum sadar bahwa Mereka belum Misalnya Ngajinya belum oke Dan mereka butuh Misalnya bukti lulus Atau sertifikat Secara administrasi Perkuliahan Mau daftar KKN Magang Munakosya Dan seterusnya Jadi Dengan awal-awal ini Semester 1 Dan semester 3 Sudah Ada launching Dan dites Itu minimal Sudah memberikan Motivasi Kepada mereka Agar bisa Apa ya Bisa Maksudnya Ancang-ancang Siap-siap Untuk mengikuti Tes ini Kalaupun mereka Ada mungkin Di antara mereka Sekian persen Yang belum lulus Masih ada Kesempatan Untuk belajar ya Karena waktunya Masih space Waktunya masih ada Masih bisa belajar Lulus Kemudian Adanya peningkatan Dari Baca dan Kualitas Baca dan tulis Ketua Mudah-mudahan Dengan Dirajib Sebenarnya Arahnya itu Bukan Karena gini ya Belajar Sudah dewasa Seperti kita ini Seperti adik-adik Mahasiswa itu Lebih sulit ya Dibandingkan Belajar ketika Usia SD dulu Jadi maksudnya Harus lebih Inten dan Lebih semangat Di dalam Mengikuti Pertuliahan Jadi harapan kami Adalah Bisa Banyak yang Lulus Kemudian Bagi yang Belum lulus Harus sadar Bahwa Nanti Sarat amat Dari fakultas Dan UIN Secara umum Itu harus Harus bisa ngaji Maka harus bisa Ancang-ancang Dari Dari sekarang Itu bisa kok Disiasati Seperti saya Misalnya dulu Awal-awal masuk Agak kendala Di bahasa Inggris Tapi saya sadar Maka saya harus Les Banyak di luar kampus Untuk bisa Meningkatkan Kualitas Bahasa Inggris Nah ketika Di akhir Pertuliahan Bahasa Inggris Nilainya Gede-gede Kemudian Bisa Lulus Test Tufel Misalnya Bisa disiasati Oke Oke Demikian Berita yang dapat Kami sampaikan Saya Nur Syafitri Dan kru yang bertugas Melaporkan Untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!